Pada video kali ini, kita akan belajar untuk membuat undangan pernikahan dengan menggunakan aplikasi Canva. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Canva kita. Setelah aplikasi terbuka lalu kalian bisa ketik di kolom pencarian, Wedding Invitations. Akan muncul banyak pilihan jenis undangan yang bisa kalian pilih. Ada banyak template undangan yang bisa kalian pilih. Kalian bisa memilih salah satu dari template yang ada dan tinggal diedit saja nama dan detail lainnya. Tapi buat yang ingin membuat sendiri, kalian klik saja tanda plus di kanan bawah. Setelah itu pilih layer yang ingin kamu gunakan. Di sini kita akan menggunakan Layers Invitations Portraits. Kalau sudah, kita klik Layers untuk mengganti warnanya sesuai yang kita mau. Jika sudah menemukan warna yang sesuai, lanjut untuk menghias Layers. Tekan tanda plus yang ada di kanan bawah. Pilih Icon Illustration selalu ketik Flowers. Setelahnya pilih bunga yang kita mau dan atur di layar undangan kita. Kalian bisa mengaturnya sesuai keinginan kalian. Lakukan hal yang sama jika ingin menambah gambar yang lainnya. Untuk menambah tulisan caranya juga sama klik plus lalu pilih Icon T dan kalian bisa mencari jenis atau bentuk huruf yang kalian mau. Untuk menulis kalian tinggal klik saja contoh teksnya dan ketik apa yang kalian ingin tuliskan. Karena kita sedang membuat undangan pernikahan maka kita tulis nama kedua mempelai yang akan menikah. Lalu kita atur ukuran serta warna teksnya. Untuk mengaturnya kalian klik saja teksnya maka di bawah akan muncul pengaturannya. Lakukan hal yang sama untuk menambah hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan weddingnya. Setelah itu kita tambahkan lagi gambar untuk mempercantik undangan kita. Kita dapat menambahkan gambar dari galeri kita atau kita juga bisa mengambil gambar dari image yang disediakan oleh Canva. Selain gambar, kita juga bisa menambahkan gambar gerak atau GIF yang bisa kita dapat dari icon sticker. Kita bisa mengatur juga gerak undangan kita dengan mengklik ikon di pojok kanan atas lalu tekan icon play. Maka di bawah akan muncul pilihan gerakan yang bisa kita gunakan. Namun jika kita menambahkan gambar gerak atau video maka undangan kita akan tersimpan sebagai file video. Untuk mengesafenya, kalian tinggal klik saja tanda anak panah ke atas yang ada di kanan atas maka undangan akan otomatis tersimpan di galeri kita. Selain undangan pernikahan, kita juga bisa membuat logo maupun kartu ucapan dari Canva. Subscribe dan share ya guis. See you soon.